Intro Kembali lagi di Entertainment News Nah good people tentunya bukan hal yang mudah ya bagi seorang maris anda Untuk tinggal terpisah dengan sang buah hati Dan perasaan sedih ini pun sempat diculhatkan ke media sosialnya Lalu bagaimanakah tanggapan Ben Kashevani tentang hal tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk anda Intro Setiap orang tentu memiliki caranya masing-masing dalam mengungkapkan isi hati Begitu pula maris anda yang juga memiliki cara tersendiri Demi mencurahkan kerinduannya yang mendalam pada putri kecianya Sienna Yang kini semakin jarang berjumpa dengannya Kurang lebih seminggu yang lalu pada tanggal 9 November Maris anda mencurahkan isi hati Di akun Instagram miripnya yang berisikan rangkaian kata-kata menyayat hati Postingan wanita yang akrab di sapa Caca ini secara otomatis Kembali menimbulkan asumsi para netizen dan media Jika hubungan Caca dan Ben kembali merenggang Namun ketika tim Entertainment News mencoba mengklarifikasi hal tersebut Secara langsung pada Ben Pria berusia 32 tahun itu mengaku Tidak tahu apa-apa perihal curhatan Caca Serta dengan tegas menyebut jika hubungannya dengan mantan istrinya tersebut masih baik-baik saja Aku nggak tahu sih sebenarnya Nggak tahu makanya belum mau berkomentar Karena aku biasa sama Caca kalau ngobrol nggak ada masalah sih gitu Jadi memang kalau misalkan ada sesuatu yang Ada sesuatu yang ada masalah gitu Biasanya juga kita omongin sama Cacanya langsung Caca juga biasa ngobrol langsung ke aku Baik-baik ngobrol, ngobrol, kemarin masih ngobrol Kita ngobrol biasa Tapi ada beberapa hal aku juga nggak perlu terlalu ceritakan ke media Kutipan curhatan Marsyanda yang berbunyi Betapa dulu aku luka dan hancur karena kehilangan anakku dari kehidupan aku Dari pengasuhan yang tadinya 100% aku jalani Dengan nikmat selama setahun penuh dari ia lahir Dan menjadi berkurang drastis kayak sekarang Memang seakan menggambarkan kondisi Marsyanda yang sangat sulit bertemu dengan Sienna Lalu sebenarnya sesering apakah jadwal yang diberikan band kepada Marsyanda Untuk bertemu Sienna? Ada waktunya sih pas lagi aku juga bisa gitu Pas aku jadi bisa, Caca juga bisa Pas ada kesempatannya Ya pasti ketemu Cuman mungkin kalau misalkan ada waktu yang Apa namanya Nggak bisa sesering itu kan namanya juga nggak tinggal serumah gitu Ya beginilah namanya Kita pisah kan Pasti salah satu ini-nya begini Kita juga sudah antisipasi kan Sekarang berusaha untuk memberikan situasi yang paling ideal Ada kekurangan ini, kurang ini, kurang itu Ya malum lah namanya di keadaannya seperti ini gitu sih Sejak memenangkan hak asus Sienna Ben memang bisa memiliki lebih banyak waktu bersama Sienna Dibanding Marsyanda Lalu selama bersama Ben Apakah Sienna juga sering menanyakan ibunya? Ya kalau bertanya, dia tanya kita jawab Kalau misalkan yang perlu kita jawab, kita jawab Nanti seiring perkembangannya dia, kita perlu menjawab yang perlu dia tahu Kita jawab yang perlu kita jawab Itu aja sih Tapi aku sama sekali nggak ngurangin dan tidak melebihkan gitu Yuk nanya-nanya Nanya kita jawab gitu Ya Apa yang dilakukan Marsyanda ini memang bukan kali pertama dirinya mempublikasikan curahan isi hatinya di dunia maya Sebelumnya Caca juga sempat memposting sebuah puisi untuk Ben Beberapa bulan usai resmi bercerai dengan mantan suaminya tersebut Ya mudah-mudahan tetap dapet waktu yang pas nih untuk bisa ketemu gitu kan Bagaimanapun Sienna tetap harus punya waktu quality time buat sama mamanya maupun sama papanya gitu kan Dengan polisi yang simbang ya Yeah Terima kasih.